Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang di hadapan hadiratmu Memohon kiranya kuasa roh kudusmu dicurahkan di tengah-tengah kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami renungkan saat ini Dalam nama Yesus, amin Judul renungan kita hari ini ialah Ketenangan, kesalahan Ayat inti titus 2 ayat 11 dan 12 Karena kasihkernya Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan Dan keinginan-keinginan duniawi Dan supaya kita hidup bijaksana Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini Dalam hal ini Sebagaimana dalam semua hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan kita Ilham kitab suci telah menunjukkan jalan Pada orang-orang samandahulu yang berada di bawah tuntunan Allah Hidup itu adalah sederhana Mereka hidup dekat dengan alam Anak-anak mereka turut mengerjakan pekerjaan orang tua Dan mempelajari keindahan-keindahan dan rahasia-rahasia perbendaran alam Dan di ladang-ladang yang sepi dan di hutan-hutan Mereka memikir-mikirkan kebenaran yang amat besar Yang diturunkan sebagai satu keyakinan yang suci Dari generasi ke generasi Pendidikan semacam itu Menghasilkan orang-orang yang kuat Pada saman ini Kehidupan sudah bersifat pura-pura Dan manusia semakin merosot Sementara kita tidak mungkin kembali sepenuhnya Kepada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang samandahulu itu Kita boleh mempelajari Dari mereka pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita Sesuai dengan namanya Masa-masa yang benar Akan membangun tuhu Pikiran dan jiwa Kebenaran adalah kasih Dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus Kita menerima kebenaran oleh menerimanya Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan Atau kerja keras yang melelahkan Bukan oleh pemerian atau pengorbanan Tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan haga Untuk menerimanya Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita Begitu juga kita memerlukan Kristus Roti dari sorga untuk mempertahankan kehidupan rohani kita Dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang mengucap syukur untuk kebaikanmu yang nyata bagi kami Terima kasih untuk berkat-berkat yang luar biasa yang engkau berikan bagi kami Saat ini Kami datang di depan hadirat memohonkannya kekuatan, kesehatan tetap engkau menugerahkan Agar sukses kami boleh raih hari ini Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami ke jalan kebenaran Biarlah kami belum mencapai sukses hari ini Bersama-sama dengan Tuhan Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul kuatkan iman mereka Dan jadikan mereka pemenang bersama-sama dengan engkau Rencana kami hari ini Kami mau taruh ke dalam tanganmu Biarlah engkau lah yang akan menjadikan kami sukses Ini doa dan permohonan kami Kami sembahkan doa ini memohon berkatmu dalam nama Yesus Amin